Pak Robi hari ini. Ya, baik Pak. Saya mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak. Oke. Bagaimana pendapat Pak Eko dan Pak Robi terhadap ganja? Apakah sama-sama ada ruang juga untuk dinikmati seperti bir? Ini dalam konteks negara melegalkan ganja. Oh, oke. Dinikmati seperti bir ya, jadi apa? Yang menjadi tolok acuan adalah bir ya. Kenapa berkongsi alkohol gitu ya, Pak? Iya, rekan yang menanyakan ini mengatakan bahwa kita punya ruang untuk menikmati bir berarti ya. Sehingga itu dijadikan standar bagaimana kita bisa menikmati ganja atau tidak, khususnya dalam negara yang melegalkan. Iya, betul Pak. Kalau dari pandangan saya sih sebetulnya ya, tentu saja kita pertama-tama harus menetapkan standar kristiani kita dulu ya. Yaitu bahwa kita itu dipanggil untuk menjadi orang yang menguasai diri, yang sober, yang waras gitu ya. Jadi, termasuk minuman seperti bir atau minuman beralkohol yang lain, terapkan standar dulu bahwa kita harus menjadi orang yang sober, yang waras. Jangan sampai mabuk ya. Dan batasan untuk kita minum untuk tidak mabuk itu memang setiap minuman bisa agak berbeda ya. Ada minuman-minuman tertentu yang kalau Anda itu minum, Anda tentu mengerti yang saya maksudkan ya. Ada minuman tertentu seperti kayak bir, itu kan kadar alkoholnya 5% atau ke bawah ya. Pada umumnya lah ya, mungkin ada yang lain yang saya tidak tahu, tapi yang beredar pada umumnya adalah 5% atau ke bawah gitu. Seperti kayak merk tertentu yang rasa jeruk dan lain sebagainya, itu kan kayak 2,5% atau 5%. Nah, untuk kadar seperti itu, membuat laki-laki atau perempuan lah ya, atau manusia yang mungkin berat badannya itu 45 kg ke atas, untuk mabuk itu mungkin butuh takarannya agak banyak. Anda mungkin akan minum dan Anda akan beser ya, maksudnya buang air kecil lebih banyak daripada mabuk gitu. Sehingga minum bir itu memang biasanya tidak terlalu cepat untuk orang itu mabuk gitu ya. Meskipun kalau yang baru awal mungkin bisa cepat mabuk ya, tapi kalau baru awal kan nggak terlalu suka ya biasanya. Jadi, untuk seperti bir begitu, buat kita untuk sampai melanggar kewarasan, akhirnya sampai mabuk itu biasanya tidak terlalu mudah. Kecuali kita memang badannya terlalu kecil atau memang ya, tiap orang badannya lain-lain lah gitu. Sehingga itu adalah standar kita, menurut saya begitu. Ada minuman-minuman tertentu yang kadar alkoholnya tinggi sekali, di atas 20%, bahkan ada yang di atas 40% atau 40%. Apalagi kalau yang rasanya enak, itu memang ada kecenderungan untuk kita minum dan secara smooth, nggak terlalu berasa kita kepengen nambah, kepengen nambah, kepengen nambah. Susah untuk tidak mabuk gitu. Ada yang seperti itu ya, despite harganya mahal, mungkin kita akan agak terbatasi juga ya. Tapi standarnya kita adalah kewarasan itu. Termasuk di dalam case ganja, kalau casenya adalah negara itu melegalkan gitu ya. Saya pikir juga agak mirip ya, yaitu kalau betul-betul negara melegalkan, maka batasan kita adalah kita bisa menguasai diri dengan baik. Saya sendiri mendapati bahwa ganja itu kayaknya punya derajat yang lebih berbeda ya dibandingkan dengan minuman. Fakta bahwa ada kontroversi dari satu negara kepada negara yang lain ya, dengan segala macam kontroversinya, itu menunjukkan kalau memang tampaknya kontrol terhadap barang-barang ini, terhadap benda-benda ini lebih tidak mudah. Penguasaan diri terhadap urusan benda-benda ini mungkin lebih tidak gampang dibandingkan dengan misalkan bir ya. Oleh karena itu, saya cenderung untuk mengatakan juga, berdasarkan standar Kristiani kita, lebih baik kita jauh lebih berhati-hati. Jauh lebih berhati-hati. Begitu kira-kira kalau dari saya ya. Gak tahu kalau Pak Robi gimana. Iya, saya juga setuju dengan Pak Eko sih. Kurang teru, Pak. Karena di dalam hal kita seperti itu, Pak. Iya, iya. Kita harus melihat apakah makanan dan minuman itu memabukkan kita. Kalau memabukkan, ya kita perlu untuk atur standar kita. Karena seperti tadi Pak Eko bilang, tiap orang itu minuman tertentu itu bisa memabukkan seperti apa. Dan mungkin juga kapasitas dari tiap-tiap orang, kalau minum meskipun yang kadernya sedikit dan merasa mabuk, ya mending nggak usah. Itu nanti membuat kita tidak waras, akhirnya ya bukan sesuatu yang baik bagi kita. Mungkin terdampak kekesehatan atau mungkin kesadaran secara psikologis dan sebagainya. Itu bisa bermacam-macam nanti akibatnya. Akibatnya lebih ke buruk. Lalu untuk masalah ganja, kan memang kalau untuk masalah medis ya, kita tahu mereka punya takaran itu oke. Tapi kalau misalnya di dalam negara yang melegalkan untuk semacam hiburan, dinikmati, kan ini pertanyaannya dinikmati. Jadi mungkin kita perlu bertanya-tanya, arahnya untuk ganja dinikmati itu dinikmati seperti apa? Kalau saya coba, tadi coba cari-cari sih, riset sedikit gitu ya. Katanya kalau kita menikmati ganja, arahnya kita kayak nge-fly gitu, nge-hike gitu. Dan itu kan arahnya ya, kalau kita bisa kategorikan, arahnya kekemabukan gitu ya. Seperti alkohol. Iya. Jadi dinikmatinya seperti alkohol. Iya. Terus-terus. Jadi kan apa ya, yang dicari untuk bisa dapet nikmatnya mungkin, ini dari beberapa teolog juga sih, teolog yang ngomong sih gitu. Katanya arahnya ke sana sih, apa yang dicari di dalam kenikmatan untuk kita bisa nge-fly-nya itu, dapet melayang tinggi gitu ya. Nah itu yang dicari, dan itu kan ya kalau kita lihat, itu mengarah ke alkohol yang sampai mabuk nge-fly gitu kan. Jadi yang dikejar itu bukan rasa enaknya, tapi memang sensasi fly-nya. Iya. Iya, iya, iya. Kalau gitu nggak ada ruang ya, kalau seperti ini ya. Karena memang, kalau betul risetnya, maksudnya riset itu kan banyak ya. Kalau betul alah risetnya, bahwa the main thing yang bisa dinikmati dari ganja itu adalah kemabukannya, artinya ya tidak ada ruang berarti ya. Karena memang yang kita nikmati adalah sinful thing-nya ya. Agak berbeda ya, kalau misalkan beer itu kan kita menikmati, misalkan rasanya segar, atau ya minuman-minuman tertentu kan, yang merasanya enak, baunya enak gitu ya, di mulut enak gitu. Selain ada sensasi relax-nya. Kalau yang memang dikejar itu bukan sensasi relax, tapi sensasi mabuk gitu ya. Itu ya tentu saja nggak ada ruang ya, kalau begitu ya. Saya sendiri sempat sedikit baca-baca itu, ada ini ya, ada semacam kayak ganja itu ya, ada semacam kayak zat-zat di dalam dirinya itu yang alamiah ya, yang akhirnya bertujuan untuk membuat badan itu agak relax dan semacam kayak apa ya, enhance. Apa ya, enhance kita punya, enhance kita punya kreativitas dan sebagainya ya. Kalau kemabukan maksudnya enggak ya, maksudnya kalau kemabukan nggak bisa bikin kita makin kreatif kan ya. Makin tidak precise yang justru ya. Jadi ini mungkin agak banyak tergantung dengan riset mana yang lebih valid ya. Kalau memang the main thing-nya adalah menuju kepada kemabukan ya, kita nggak punya ruang untuk itu ya. Kalau itu berarti kita harus tahu takarannya dengan jelas ya Pak ya, kalau misalnya sampai batas tertentu bisa bikin kita relax dan bikin kita kreatif gitu kan. Betul, betul. Dan mungkin itu dalam ranah medis ya, mungkin yang bisa ukur dan lain-lain gitu ya. Iya, iya, iya. Berarti harus pakainya harus konsultasi dokter gitu Pak. Iya, iya betul. Jadi memang kalau memang misalkan sesuatu yang dikejar dari ganja itu sebetulnya gini. Saya tidak advocate semua ini ya. Fakta bahwa kita membicarakan itu kan menunjukkan kalau ini bukan hal yang kita advokasi ya. Seperti kayak rokok gitu kan ya. Kalau kita bicara rokok itu kan ada sosnya, lalu ada tembakaunya, lalu ada cengkehnya. Dimana memang ada kenikmatan dari nikotin. Tapi, dan nikotin itu bisa memberikan, gak tau ya perasaan, gak tau ya Pak Robi pernah ngerokok atau enggak ya. Dari yang saya dengar itu ada, bisa memberikan perasaan relax dan lain sebagainya. Dan juga, tapi baunya itu enak kan ya. Bagi orang yang suka ya, baunya itu sendiri enak, lalu aromanya dan lain sebagainya. Dan derajat kemabukannya itu kayaknya rendah sekali ya. Kayaknya orang perlu sampai paru-parunya jebol dulu untuk sampai mabuk gitu ya. Dan maksudnya yang dikejar dari efeknya nikotin itu ada semacam kayak perasaan ada relaxnya, ada tenangnya. Dan kadang-kadang bisa memicu kreativitas. Atau seperti kayak kopi begini ya. Nikotinnya memberikan dampak semacam kayak rangsangan tertentu. Aliran darah jadi lebih cepat, orang jadi bisa enhance bagian-bagian tertentu gitu ya. Saya gak tau apakah ganja itu sama atau tidak gitu ya. Kalau betul-betul sama seperti itu, saya pikir ada ruangannya. Nah, tapi fakta bahwa hal ini menjadi perdebatan yang banyak sekali, saya pikir kalau kita mau ngomong tentang adanya ruang, kalaupun kita menjawab ada ruang, ruangnya itu tipis. Jauh lebih sempit daripada bir, jauh lebih sempit daripada rokok gitu. Apalagi kalau betul seperti risetnya Pak Robi ini ternyata lebih valid ya, hasilnya lebih valid bahwa yang dikejar itu terutama adalah kemabukannya, yaudah gak usah sama sekali lah. Apalagi kalau Anda itu tidak hidup di dalam negara yang melegalkan itu ya, sebagian besar diantara kita kan hidup di Indonesia, gak usah cari-cari lah gitu ya. Iya. Oke, nanti berurusan awalnya dengan hukum pasti ya Pak. Iya, dengan hukum juga gitu ya. Lagian juga maksudnya, Anda itu sudah hidup sekian belas tahun atau sekian puluh tahun dengan tidak ada benda itu dan you're doing fine gitu kan ya. Gak kurang nikmat juga kan. Baik, atau kita mau ke pertanyaan yang terkait dengan ini Pak, terkait dengan rokok. Apa itu? Oke. Ada. Ada ya? Iya. Dari Spurgeon. Ini, ada pertanyaan seperti ini. Saya masih belum bisa menerima quotes dari Charles Spurgeon yang mengatakan bahwa dia merokok pun itu demi kemuliaan Allah. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya butuh tahu untuk, saya sebetulnya butuh tahu untuk tahu full quotes-nya sih. Pak, Ropi tahu gak ya full quotes-nya? Tadi saya sempat cari sih Pak, dari bukunya Arnold Dalimor itu, dia mengatakan, Ya, kalau pada zaman itu, merokok itu kan masih sangat jarang sekali. Dan belum ada riset, terus belum diketahui efeknya. Dikatakan bahwa, umumnya orang pada saat itu menganggap rokok itu ada manfaat kesehatannya. Bahkan ada orang yang disarankan untuk merokok untuk memelihara kesehatannya gitu. Oh, iya, iya, iya. Pandangan medis saat itu sih. Iya, iya, iya. Betul, ini saya pikir langsung enlightening ya. Saya sendiri gak pernah tahu kata-katanya Spurgeon yang langsung, tapi ada orang yang membahas kata-kata Spurgeon itu ya. Saya pikir ini enlightening ya. Jadi apa, di dalam risetnya siapa tadi? Arnold Dalimor. Dia mengatakan bahwa di dalam zaman tersebut, rokok itu semacam kayak medical treatment. A kind of medical treatment gitu. Sehingga ketika dilakukan, mereka percaya bahwa hal itu akan menjaga kesehatan gitu ya. Tentu saja, kita sangat bisa menerima di dalam konteks itu ya. Namun ketika di dalam konteks saat ini, kita mengetahui bahwa merokok itu banyak sekali gangguan kesehatan yang akan bisa ditimbulkan. Plus, sebetulnya, seringkali saat ini kan merokok itu bukan satu hal yang misaya ya. Merokok itu kan hal yang seringkali dimulai melalui aksi-aksi perlawanan. Bukan karena orang kepengen nyoba. Saya kepengen tahu sih, bowling itu kenikmatannya di mana sih. Saya nggak ngerti loh, bowling itu gimana itu kenikmatannya. Kalau main kelereng, saya masih tahu itu kenikmatannya di mana. Bowling itu apa nikmatnya. Saya nggak gitu tahu, maka saya belajar bowling tuh. Sampai kukunya sakit-sakit dan sebagainya. Biasanya orang merokok itu kan nggak seperti itu ya. Kayaknya enaknya apa sih? Seringkali orang yang mulai belajar merokok itu mulai belajar untuk ribel gitu ya. Untuk memberontak atau kelihatan jantan atau apa. Awal-awal mulanya loh. Jadi, asosiasi merokok di dalam dunia kita saat ini kan seperti itu ya. Pertama, mengganggu kesehatan secara besar-besaran. Dan kedua, secara sosial. Ini seringkali merupakan salah satu aksi tindakan perlawanan. Anti-kemapanan gitu ya. Anti-kemapanan, anti-spiritual kemapanan gitu. Jadi, kalau kamu ngomong moralitasmu begitu, aku begini gitu ya. Semacam perlawanan ya. Memang saya setuju dengan rekan kita yang bertanya ini ya. Susah untuk kita mengatakan saya merokok untuk memuliakan Tuhan. Hampir sama dengan mengatakan saya pukul hidungnya orang untuk kemuliaan Tuhan. Susah sekali sih memang. Betul, jadi saya setuju dengan Anda. Tapi, yang dikatakan Pak Robin tadi sangat enlightening ya. Bahwa memang pada waktu itu dianggapnya adalah untuk enhancing kesehatan ya. Bahkan dikatakan mungkin kalau Spurgeon hidup sampai saat ini, dia akan malu dengan perkataannya itu. Karena tahu efeknya ternyata bukan seperti itu. Mungkin saat itu kan ada musim dingin. Kadang kan saya denger-denger sih. Ya, saya dulu juga pernah merokok sih. Dan kalau dingin memang sedikit menghangatkan badan. Mungkin bisa ke sana arahnya dan lain sebagainya. Oke.